Mungkin orang tua zaman dulu, bilang seniman itu kan nggak punya masa depan atau apa gitu kan, apa ya, pekerjaannya nggak jelas. Dengan seni, justru sekarang semua orang tuh melihat seni dan desain itu dengan hal yang berbeda. Oh, ternyata bisa cuan banget ya dari sini. Jadi, apa ya, menumbuhkan rasa cinta mereka untuk seni, melukis, menggambar itu dimulai dari dini sih. Itu aku suka banget ngajarin anak-anak. Halo, Pinvester. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan yang nonton kita dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi sama gue, Inga Putra, dan mas dosen kesayangan ada... Halo, dengan gue, Sonia Kristiawan. Yeah, tadi abis di-mute ya. Ini kontennya bakalan seru karena kita berhubungan akan ngomongin soal art merchandise. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa hit tombol likes dan subscribe biar kalian bisa dapat konten-konten menarik dari kita setiap minggunya. Nah, lo penasar nggak barangnya apa nih, Masan? Wah, barangnya pasti unik nih. Kalau lo ngomong art merchandise, pasti barang-barang yang mengedepankan usul kreativitas. Yes, bener ya? Bener-bener banget. Karena gue masih inget banget di beberapa momen yang lalu gitu ya, gue pernah bilang bahwa anak muda itu lebih ekspresif dan lebih kreatif ketika menentukan gaya. No wonder kalau namanya itu bisa dibilang anak senja. Itu gue pernah bilang, gue inget banget. Anak senja, local pride, dan kebetulan, Narsum yang kita ajak ngomong hari ini bisnisnya adalah art merchandise. Ada siapa di sini? Halo semuanya. Iya, ini dia suaranya. Halo Mbak Dina. Ada Mbak Dina dari Ayumu Genits. Halo. Lo gimana kabarnya Mbak Dina? Halo saya Dina. Baik. Gimana Mas? Engga? Alhamdulillah, baik sekali dong. Mbak Dina. Alhamdulillah. Lagi sibuk kapan nih Mbak Dina? Kalau untuk sekarang, kita masih sibuk produksi sih, karena lagi ngejar pesenan. Waduh, kayaknya cuan nih. Alhamdulillah. Mbak Dina, jadi gimana nih progres Ayumu Genits? Udah berapa orderan ya? Udah ratusan, ribuan bahkan. Gak tau ya, kita gak pernah ngitung sih. Tapi kalau bisa disebut ribuan, bisa sekarang. Wih, mantap. Coba kita ceritain dulu kali ya dari awal ya. Ayumu Genits tuh awal mulanya gimana sih? Ceritain dong Mbak Dina. Kalau Ayumu Genits itu sendiri kan, tadi kan kita juga bahas art merchandise ya. Art merchandise itu kan merchandise seni. Jadi latar belakang saya kan seni rupa. Saya lulusan dari seni rupa di salah satu universitas di Semarang. Sekarang itu, kita ngambil seni rupa. Dan saya sering ikut pameran. Jadi, karena ikut pameran, pameran seni itu kan harganya mahal-mahal tuh. Bisa sampai puluhan juta. Mulai dari angka 5 sampai 35 juta itu pasti terjual di sana. Jadi saya mikir gimana caranya kita bikin yang kecil-kecil, harganya terjangkau, semua orang bisa beli. Tapi tetap aku pengen bawa ke seninya. Karena banyak teman-teman seni juga di Jogja itu, ternyata mereka punya art merchandise sendiri. Jadi, saya juga belajar dari mereka. Ternyata selain jadi seniman yang harus jual karya besar, mereka juga punya karya-karya kecil yang bisa terjual. Dan itu dijangkau semua kalayak itu bisa. Kalau untuk harga lukisan atau karya seni itu kan cuma untuk beberapa orang ya. Jadi, disitu saya mulai bikin art merchandise dengan brand Ayumu Genduts. Kenapa sih dinamain Ayumu Genduts itu? Kenapa tuh? Sebenarnya kalau di... Karena saya asalnya dari Jambi. Dulu saya tuh aktif ikut event Jepangan gitu. Jadi kalau di Jepang, event Jepang itu kita punya nama panggung. Nah, nama Dina Adelia, nama saya sendiri itu kalau diartikan itu Ayumu Endo. Cuma, teman-teman saya suka ngeledekin. Jadi, Ayumu Genduts. Karena dari situ kan. Jadi, ya kok semua orang bilang gendut-gendut ya. Emang saya selain juga plus size gitu. Jadi, kenapa nggak saya jadiin brand aja sekalian. Apa namanya ya, kayak ibaratnya kayak lo jual gue beli gitu kan. Semua orang udah kenal dengan nama itu. Jadi, oh yaudah jadiin brand aja sekalian gitu. Jadi, sampai sekarang brandnya namanya itu. I see, I see. Berarti, Mbak Dina. Berarti ini adalah sebuah bisnis yang lahir dari bulian ya. Benar sekali. Kalau di bulian itu harus jadi kuit. Bulian yang membawa cuan. Benar. Harus. Oh, ini keren nih, Mas. Jadi hit button nih, Mas. Bulian yang membawa berkah. Bulian yang berbuah berkah gitu ya. Nah, Mbak Dina, kan gue sempat stalking-stalking Instagram lu, portfolio lu. Di situ yang majority gue lihat, bamboo bag. Dan juga ases-larits kayak yang gue pakai sekarang, Ating dan lain sebagainya. Nah, kalau gue boleh tanya, sebenarnya target market lu terus siapa sih, Mbak Dina? Sebenarnya kalau untuk target market, karena kita kan pernah belajar bisnis ya, apalagi mentornya juga Pak Soni gitu. Waktu itu kan saya bikin untuk anak-anak muda usia, berapa ya, 22 sampai 25 tahun. Apalagi yang mereka punya style kayak Dina Rikasari atau mereka yang suka colorful gitu. Ternyata ketika saya terjun ke pasaran, itu bukan cuma mereka aja yang beli. Ibu-ibu, bapak-bapak juga beli. Ternyata mereka beli karena produknya colorful, itu mereka beli untuk anak-anaknya mereka gitu. Jadi saya bisa nambahin di situ target market saya siapa gitu. Menarik juga ya. Jadi ternyata ibu-ibu yang ngeliat di sana juga malah ikutan beli buat saudara-saudara. Iya, buat anaknya, benar. Karena memang kita desainnya colorful banget. Kalau starting pointnya, pertama kali Mbak Dina bikin produk itu apa? Apakah tas dulu atau aksesoris anting-antingan dan lain sebagainya? Kalau dulu kita bikin aksesoris dulu. Jadi kayak bikin anting-anting atau kalung gelang itu kita manfaatin dari limbah perca. Karena itu kan yang lebih mudah didapat dan bisa didesain dengan lebih unik gitu kan. Tapi lama-lama banyak teman-teman yang pengen minta bikinin tas. Tapi dengan desain yang beda daripada yang lain yang unik gitu. Jadi saya coba dengan tas itu dari kain perca dulu. Awalnya tetap kita masih produksi sampai sekarang. Terus sekarang kita udah ke bambu bag itu, tas bambu gitu. Dengan teknik dilukis. Teknik dilukis. Berarti sebenarnya keunikan yang Mbak Dina mau kawarkan ke konsumen, kalau kita bicara bahasa bisnisnya, value-nya gitu ya. Apakah dari materialnya atau dari art seperti lukisan yang ada di dalam produknya? Dua-duanya, karena kan kita juga kerjasama dengan salah satu desa di daerah Rantau Panjang. Itu di daerah Merangin itu pelosok banget. Mereka itu punya penghasil bambu. Dan kalau boleh saya kasih lihat, ini ada contohnya ya. Ini bambunya mereka itu bagus-bagus, tapi tidak pernah bisa mereka pasarkan atau mereka jual ke tempat yang lebih itu. Yang kayak gini. Ini polosannya. Ini biasanya di desa-desa itu, itu biasanya digunakan sebagai wadah beras. Kalau kita mau ngasih ke tempat orang yang berduka, ada yang meninggal, gitu. Itu diwadahin pakai wadah beras itu. Itu kan cuma nilainya di situ aja kan. Mereka cuma jual 3 ribu, 10 ribu, gitu. Jadi kita ambil dari situ, ya kita lukis dengan desain kita. Karena saya basicnya juga seni, jadi dari lokalitas itu kita bikin yang modern. Jadi dua-duanya sih, art dan lokalnya itu sendiri. Lu kayak gini tapi punya toko offline-nya nggak sih, mbak? Kenapa? Lu punya toko offline-nya nggak sih, mbak? Untuk toko offline, itu di rumah sih. Tapi misalnya kalau mau ke rumah, kalau mau rupa, ke rumah itu nggak ada produknya. Karena produk-produk kita kan selalu habis. Jadi emang kita harus mesen, gitu. Iya, gimana ya? Oh, sombong ya, andainya. Semuanya di rumah. Boleh banget nih ngomongnya. Tokonya ada di rumah, gitu. Tapi kalau di rumah barangnya nggak ada. Ada, tapi nggak ada. Habis, oh bye. Kayak kemarin banyak juga teman-teman, tamu-tamunya ibu dari kementerian kan, istri-istri menteri juga pada datang kesini kan. Mereka ya cuma bisa melihat anyaman yang belum kita desain. Karena emang sold out semua, lagi pada habis, lagi kosong. Kalau lokasi sendiri di mana, Mbak? Kalau untuk lokasi sendiri, saya di Jambi. Jambi itu Sumatera ya, kalau belum tahu. Biasanya banyak yang nggak tahu itu di Papua. Kita di kota, terus untuk galerinya sendiri, nanti kita mau bikin sendiri. Karena selama ini, untuk sekarang kan kita masih kontrak ya. Kita bikin galeri sendiri. Jadi emang itu nanti untuk studio, workshop, dan toko di situ semua. Ini menarik loh Mas Son, kalau misalkan gue lihat-lihat ya, barangnya tuh selalu habis. Lu ada nggak sih pelanggan lu dari luar negeri gitu, Mbak? Kalau untuk luar negeri, ada beberapa. Tapi ya itu karena tadi basicnya saya kan seni. Selain dilukis, saya juga ada beberapa yang karya seni tekstil yang itu pakai kain perca. Nah, untuk orang luar negeri, mereka lebih suka produk yang seperti itu. Jadi memang membawa, apa ya ada ceritanya kalau ada kayak cerita budaya dari Jambi atau Indonesia. Terus kita ngangkat percanya, kain percanya ini. Jadi mereka lebih banyak ngorder yang itu sih, yang karya seni tekstil itu. Kalau di luar negeri. Kalau untuk sekarang, untuk art merchandise sendiri, itu kita udah di alun-alun Indonesia. Itu sering mereka, karena sering sold out, jadi mereka minta terus diisi gitu. Ini kita juga lagi sibuk isi buat di sana nih, sampai 50 tas. Wow, banyak banget. Dan dikerjakan sendiri. Oh, berarti semuanya handmade by tangan Mbak Dina. Iya, semuanya handmade. Desainnya juga beda-beda. Nggak pernah ada yang sama. Itu lebih, kita lebih pengennya ke situ sih. Keren. Siapa yang mau nanya abis ini? Lo apa gue, Mason? Mbak Dina, gue pengen nanya cara R&D-nya nih Mbak Dina. Karena kan Mbak Dina punya banyak banget produk, kemudian setiap produknya itu berbeda dan unik. Apakah dengan produk yang seperti ini Mbak Dina tidak melakukan riset dan dia clockman atau pengembangan produknya seperti apa sih? Pasti ada ya, kita kalau kayak research dulu itu, contohnya kayak tadi bambu, bambu itu ya karena tidak pernah terjual sampai keluar. Sekarang kan kita datang tuh ke pengrajinnya, kita lihat nih anyamannya seperti apa. Terus kita minta beberapa desain yang kita desain sendiri, mereka sendiri yang bikin. Itu mereka bisa melakukannya. Terus sekarang yang dulu cuma jualannya mungkin cuma sampai puluhan. Sekarang udah mereka bisa produksi sampai ribuan gitu. Jadi kita memang ngangkat lokalnya mereka, kita ngambil dari UMKM di Desa Rantok Panjang itu, terus kita bawa ke yang modern gitu. Jadi mereka juga melihat hasil karyanya mereka, mereka sudah masuk di Jakarta ya, sudah kayak gini, kayak gini gitu. Kita tetap ada risetnya. Luar biasa. Tapi kalau boleh tahu nih ya, kenapa sih lo milihnya dari semua bahan yang lo pilih itu malah bahannya bambu? Karena bambu itu di desa itu banyak banget produksinya, pohon-pohonnya juga banyak kan. Jadi mereka memang pekerjaan utamanya itu, cuman mereka tidak tahu cara menjualnya ke yang lebih luas. Karena itu tadi cuma sebagai wadah rempah-rempah, kayak wadah bawang doang disana, atau wadah nyuci beras, atau itu ya tadi tempat kita ngasih ke orang yang berduka gitu. Jadi setelah kita itu, maksudnya itu mereka juga harganya apa ya, kita juga bisa naikin lagi harganya apa, biar mereka juga seneng kan produk mereka dihargai gitu. Dan kita desain lagi, mereka juga bangga, oh ternyata karya-karya mereka sudah sampai mana-mana gitu. Itu karena itu sih. Nah, tadi Mbak Dina sempat cerita bahwa produk ini aslinya untuk memberikan barang beras kepada tetangga gitu ya, atau untuk sebagai wadah bahan dapur. Kalau sekarang ini setelah Mbak Dina desain, dikasih art, dikasih logisar, dan lain sebagainya, biasanya konsumen pakai produk Mbak Dina sekarang buat apa? Mereka jadiin tas. Sekarang malah di Jakarta sendiri mereka minta, bisa nggak buat home decor, oh ya saya jadi kepikiran kan, jadi pot tanaman sekarang, jadi saya jadi tas, juga jadi wadah-wadah mainan anak-anak gitu. Ternyata banyak pembinaannya gitu. Salah satu contohnya, ini yang belum dikirim sih, ini mau ke Jakarta gitu. Nah ini, kalau saya gaya gambarnya emang kayak anak-anak ya, naif, kekanak-kanakan terus colorful gitu. Jadi ternyata pasar di Jakarta cocok banget. Kita lagi nyiapin buat ke Bali juga ini, karena kita kemarin habis dari Bali, dari pasar-pasarnya juga mau minta buat ngisi di sana. Jadi lagi... Lagi padat ya, berarti ya Mbak ya, ya Allah. Bising. Itu dari ide kreatif deh, sampai jadi satu produk tuh waktu itu tuh gimana? Kalau itu kita juga riset ya, awalnya kan saya juga ngangkat budaya Jambi aja, tapi ternyata banyak orang pengen coba angkat budaya Indonesia, jadi otomatis mau nggak mau, saya juga belajar sedikit-sedikit, mulai dari, kan budaya Indonesia banyak, tapi saya lebih suka sama kayak baju-baju adatnya, budaya gotong royong, juga bisa didesain jadi karya-karya seni lukis gitu. Jadi di situ kita harus riset dulu, oh gambarnya seperti apa, gimana-gimana gitu. Baru kita pindahin sketch saya itu ke atas bambu. Kita cat, itu pun nge-chatnya kita harus, saya juga riset untuk catnya sendiri ya, kemarin kita udah pake cat tembok apa-apa, nggak cocok juga, akhirnya kita putusin sekarang masih pake akrilik, tetep kita masih belajar sih warna yang bagus itu gimana gitu, karena kita kan pengen tetep mempertahankan warna yang colorful itu kan gitu. Ya bener-bener, gambar sendiri tuh ya berarti ya. Ya semuanya didesain sendiri, dan semua produk itu, desainnya beda-beda, aku nggak mau bikin yang sama. Oh, iya, 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 iya. Itu ya mas Sonia, ini kalau karya, apa namanya, karya buatan tangan ya, kalau di luar negeri itu dihargainnya mahal banget. Sangat-sangat dihargain gitu. Gue pernah ya beli kalau nggak salah, barang, sama gitu loh, ya judulnya, ya barang untuk sepeda lah, ada yang buatan tangan, sama ada buatan pabrik. Surprisingly, kayak anak jaksel nggak nih? Ternyata, yang paling mahal itu, yang lebih mahal, yang lebih mahal itu adalah barang buatan tangan. Jadi orang di luar sana ternyata sangat menghargai karya tangan, atau karya buatan tangan. Dan gue rasa kayak karya-karya begini harusnya kita support ya. Karya lokal, anak bangsa, buatan tangan nggak tuh? Dan mendukung UMKM-nya nggak Mbak Din? Iya bener sekali. Gila, gue hari ini bersinar sekali ya Mbak Son ya? Masuk nggak tuh? Ngomongannya udah kayak menteri, menteri yang ngasih program bisnis-bisnis gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih, kok tanggal sih? Tapi kan kita nggak tahu nih, tantangannya apa aja nih, ketika lo menjalankan bisnis ini. Kira-kira? Untuk tantangannya? Tantangan ketika lo ngejalanin bisnis ini tuh apa aja sih Mbak Din? Saya untuk tantangan sendiri, kita masih tetap berkutat pada SDM ya. Karena untuk di daerah, di Jambi, pekerjaan handmade, atau pekerjaan tangan, apa ya kayak seni, cuma di rumah, ngelukis atau menjadi, itu bagi mereka itu masih bukan pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan tuh ya harus jadi PNS, atau jadi di mall gitu. Di sini masih seperti itu. Jadi ketika dulu beberapa kali saya pernah sama ibu juga, kan kita collab ya, antara ibu dan anak. Ibu saya juga punya brand, dan itu juga dikerjakan sendiri saya juga. Kita udah sampai nyari orang buat ngebantuin nih, kita bikin ini. Tapi ternyata ya itu nggak tahan. Merekanya nggak tahan, karena ya pun nih kayak ngantuk, atau apaan, berjainya bosan gitu. Desainnya juga apa ya, karena semuanya buatan tangan, desainnya kan dari saya kan, jadi ketika beda dengan yang saya inginin itu, jadi kayak gimana gitu. Jadi daripada saya pusing, sama masalah SDM, lebih baik saya pusing dengan banyaknya orderan yang kayak gini gitu kan. Jadi untuk sekarang SDM kita masih belum sih, tapi tetap kita masih mau nyari, karena memang ada beberapa orang yang nanya, dari kayak SMA atau SMK gitu, untuk magang di sini gitu. Menarik juga tuh ya. SDM, problemnya kan SDM. Tadi gue takut loh mas Han, kalau dia bilang, apa tantangannya? Uts, udah ada tantangannya. Terus gimana? Diterima nggak tuh? Soalnya dia di awal kan ngomongnya gitu kan, ngomongnya adalah, apa namanya, iya kalau ke toko kita ada di rumah, cuma barangnya abis. Gue takut dia begitu aja. Gimana ya? Nah gue kepikiran gini loh, kenapa lo nggak coba, gandeng, anak-anak, kreator, apa sih, namanya gini, kalau ini ilustrator lokal. Oh, seniman-seniman lokal gitu. Seniman lokal, atau ya mungkin, barangkali. Kalau untuk itu sih, gaya gambar itu udah beda lagi ya, maksudnya itu mereka seniman itu, mereka punya gaya gambar sendiri, sedangkan gaya gambar aku udah beda banget, yang memang paling memungkinkan itu adalah kita, buka lowongan untuk dari teman-teman SMK. Itu banyak yang nanyain sih emang lagi itu, cuman kayak, aduh gimana ya? Aku takut. Saking introvertnya, ya itu salah satu lagi ya. Karena kita selalu produksi barang sendiri, dididikan sendiri, semuanya dikerjakan mandiri, itu kan kayak introvert gitu. Jadi kalau ada kehadiran orang lain, kita tuh belum siap gitu, tapi tetap pengen dicoba gitu. Tetap berhasil-berhasil, nanti saya dimarahin Pak Sonia lagi. Pak Sonia galak ya? Uh, galak. Terus, ini bagus kok. Emang saya galak, saya gak galak, jangan bilang gitu, nanti masih gak seneng deh, kalau bilang saya galak. Mbak Dina, gini, tadi kan Mbak Dina sudah sadar akan tantangan yang ada gitu ya, salah satu yang paling besar Mbak Dina highlight di SDM, terus sekarang masalah itu belum terselesaikan. Bagaimana cara Mbak Dina menghadapi tantangan itu saat ini, ketika SDM belum terselesaikan? Kalau untuk itu sendiri, mau gak mau, kan lah kita harus kerjanya sendiri, ya harus bener-bener itu sih, maksudnya itu waktu atau jam kerja memang harus tertata ya, sekarang aja masih berantakan gitu. Tapi tetap kita masih pengen nyoba, sama Ibu, kita udah diskusi banyak nih, aduh, gimana ya, pesannya tambah banyak, kita butuh orang, kayaknya emang perlu banget itu. Berdamai dengan diri sendiri dulu ya. Nah, itu dia masalahnya. Iya, itu antara idealis kan, sebagai seniman yang tidak mau diganggu-gugat, tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke dalam, itu kan kayak, oh my God, kayak gitu sih, itu yang harus berdamai. Ini mirip-mirip tau, maksudnya, kayak ada salah satu ilustrator lokal juga yang pernah kita wawancara gitu ya, bahwa kita pernah tanya ke dia, wishlist lo apa gitu loh gitu, terus dia bilang, wishlist gue adalah, gue mau mengerjakan sebuah karya, yang dimana, itu gue pokoknya. Gue gak mau debrief sama klien, gue mau itu gue katanya. Bener. Iya ya, antara idealis dan cuan ya. Hmm, harus. Apalagi sebagai seniman, karena itu ya terbelakangnya seniman, kita punya karya seni yang mahal, otomatis kan waktu dulu, awal-awal saya pengen bikin karya seni, karya seni yang gak bisa, orang gak bisa gabu-gabu-gugat gitu. Pokoknya gak boleh ada yang ngasih-ngasih apa gitu. Tapi di satu sisi kan kita butuh cuan ya. Iya bener. Iya kan gak bisa itu. Akhirnya makanya ketika itu berdamai, oh ya gitu, aku bikin aja art merchandise, kecil-kecil yang bisa dijual, apa murah, semua orang bisa. Karena banyak yang pengen, aduh dia mau beli karya kamu, tapi kemahalan, yang apa karya seni. Oh yaudah aku punya art merchandise nih, kecil-kecil kalian bisa beli, kalian semua. Dari situ, berdamai dengan diri sendiri, jadi sekarang saya sudah bisa misahin antara idealis sama emang kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi itu lebih kayak seimbang sih jatuhnya ya. Duit bulanan lancar, idealis juga dapet gitu. wabut pusing. Ini menarik nih. Menarik juga tuh. Lu kepikiran gak sih memasukkan karya-karya lu itu ke NFT? Oh kalau ke NFT? Berhubung saya dengan teknologi itu ada hubungan benci-benci rindu. Benci cara penggunaannya, tapi rindu pemasukannya semuanya dari sana. Untuk sekarang belum sih. Apa NFT? Saya sudah pusing banget. Sudah baca berkali-kali pun, aku gak paham gitu. Jadi kayaknya aku ini fokus sama produk aja. Oh baik. Karena Dina ini kreator sejati. Ngamori bertama sistem atau lo pernah plantil ya, Dina? Iya, bener. Aku udah belajar NFT. Karena semua orang ngomongin kan, apalagi teman-teman seniman. otomatis ada di satu sisi yang gak pengen ketinggalan. Jadi baca informasi apa sampai aduh pengen muntah rasanya, karena terlalu banyak informasi yang didapatkan, dan itu sama sekali gak menyelesaikan NFT itu. Jadi akhirnya mikir, ya walaupun dunia sekarang sudah teknologi semuanya, orang tetap akan cari yang handmade kok. Jadi aku udah, ya sudah sekarang udah, aku udah handmade yaudah bikin aja itu aja terus. Dina, aku punya satu hal yang penasaran banget gitu ya. Mbak Dina itu kan tadi cerita bahwa membuat produk sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan maskap seninya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau bikin produk sendiri, apakah melihat kesukaan market, selera pasar, atau murni ini hasil karya idealisme? Kalau untuk art merchandise sendiri, untuk art merchandise sendiri, awal-awal adalah idealisme. Aku pengen bikin art merchandise yang memang hasil karya aku sendiri. Tapi setelah kita, awalnya adalah puncaknya itu ketika pameran di Inacraft Jakarta. Semua orang tertarik untuk beli, karena untuk produk aku sendiri, di Jambi itu gak ada yang beli. Tidak terjual sama sekali, karena itu pasarnya tidak ada. Setelah dari Inacraft, kita kan ikut keman parecraft itu, di Inacraft laku, semua orang suka, bahkan dari luar negeri aja, juga suka sampai beli kan mereka. Mereka sampai datang juga, ketika saya kasih tahu ada produk nih di alun-alun, mereka sampai datang dan beli di situ. Jadi saya terbuka, oh ternyata pasar saya seperti ini. Terus mereka kan juga nanya, ada yang kayak gini gak? Ada yang kayak gitu? Bisa gak request dengan gambar sedih? Oh bisa. Ngomong dulu aja bisa. Jadi kan makin cuan. Tapi nanti style-nya tutup kita kan, yang bikin kan. Apa? Mau bikin apa yang, kadang ada yang bikin, oh aku pengen temannya Betawi nih, yang Jakarta banget. Oh dia, tapi desainnya desain versi aku. Dia ngasih gambar-gambar, tapi desainnya tetap aku yang bikin. lucu juga ini. Berarti kalau tema gambar, mungkin bisa dapat inspirasi atau masukan dari konsumen, tapi kalau aliran seninya tetap dina banget gitu ya. Benar, benar. Itu idealisme yang dijaganya tuh di situ ya. Benar sekali. Tetap kita masih mau dengerin orang, tapi untuk, tetap kita kasih tahu nih, tapi gaya gambar aku kayak gini ya, yang naif. Karena kalau minta yang realis atau apa, aku gak mau. Karena itu bukan gaya gambar aku. Itu bukan gue pokoknya loh. Banget, benar. Ini penting masih gak? Buat teman-teman pin festeck lagi nonton gitu. Terutama pada seniman-seniman yang mau berbisnis, dia kan suka bingung nih. Apa yang harus gue korbankan? Kalau dari mbak Dina bisa belajar, yang dikorbankan mungkin tema, motif, bentuk, tapi gambarnya sendiri sesuai dengan idealisme, gak apa-apa. Benar. Karena ketika karya lo dihargai oleh orang, itu kan lo kayaknya senangnya dalam hati gitu. Iya senang banget. Soalnya kalau di tempatku sendiri, ketika liat tasku yang colorful kayak gini, ya mungkin siapa yang mau beli. Ini kayak orang gila kalau dipakai ke mall atau apa. Sedangkan di Jakarta, semua orang, oh my god ini bagus banget, unik banget. Aku kayak, oh my god, aku pengen nangis gitu. Pasar aku emang di sana. Gimana ya rasanya kalau ketika lo memiliki barang gitu ya, barang lo itu dipakai sama orang lain. Kayak contoh temen gue bikin sepatu gitu ya. Itu gue laut and road lho, gue pake barang-barang gue itu. Itu gimana ya rasanya ya? Rasanya tuh bangga banget. Bahagialah. Bahkan kadang kalau di Jakarta nih, ada yang jalan pake tasku, aku masih foto di yang gila. Kadang kalau ibu saya kadang suka itu disamper gitu kan. Ibu tasnya bagus banget. Oh iya saya beli di sini. Itu saya yang bikin. Itu kan kayak, oh my god ketemu sama yang bikin. Itu kan rasanya kan happy banget kan. Kalau lo gak berani nyamperin kayak gitu ya, Mbak Din? Oh berani. Pasti aku samperin. Eh anyway, anyway nih Mbak Din ya. Gue tuh kalau ngeliat di Instagram lo ya, lo kan sering banget tuh ya bikin workshop. Iya kan? Nah kalau boleh tau lo ada berapa workshop yang lo bikin? Untuk workshop sendiri itu banyak sih. Karena aku bikin workshop itu jenisnya banyak gitu. Jadi bukan cuma dari kayak bikin tas lukis bambu itu enggak. Tapi kayak ngebatik. Apa ya? Karena aku merasa aku belajar banyak hal. Dan itu sayang banget kalau gak di-sharing sama orang gitu. Jadi yaudah bikin aja. Workshop berbagai macam gitu. Jadi udah saya yaudah. Udah puluhan kali di Jambi. Kemarin kita habis dari Bali. Dari Common Parent itu ada acara. Saya diajak buat workshop di sana gitu. Dan itu menyenangkan sih. Untuk sharing sama orang. Ngajarin orang itu. Itu bagi aku menyenangkan sekali. Ada gak tuh yang datang ke workshop lo? Padahal di sebenarnya jago gambar gitu. Cuman nyamar-nyamar aja pura-pura. Pengen pengen. Ada gak pengen gitu? Ada. 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 Karena mereka mungkin pengen belajar tekniknya ya. Karena memang beda. Pasti tekniknya dia sama tekniknya aku beda. Tapi gak apa-apa. Itu malah jadi sharing gitu. Dan mereka udah bagus banget. Dia cerita jadi. Oh aku suka gambar. Tapi mungkin gak didukung orang tua. Atau aku gak tau nih teknik yang seperti ini. Gimana cari pilih. Malah kita sharing gitu. Dan aku rasa. Itu bukan jadi kayak persaingan ya. Maksud aku. Ya. Ngajar itu menyenangkan gitu. I see. Tapi kalau kayak gini-gini lu terbuka sih. Setuju untuk bagian yang itu. Ngajar itu menyenangkan. Iya. Oh kamu. Aku tau kamu. Gue bawahnya makin becadet Masa Oni mulu nih gue. Iya benar. Gue mustahil sama Masa Oni. Mengajar itu menyenangkan ya mas ya. Makanya lu keliatannya awet muda ya. Mukanya. Wajahnya tuh ceria gitu. Alhamdulillah. Tapi workshop-workshop kayak gini ya Mbak Din. Itu lu terbuka gak sih buat anak-anak gitu loh. Karena gue yakin sih. Parents bakalan suka banget. Kalau misalkan lu. Anak-anaknya ikut gambar. Workshop. Gambar gitu misalkan. Iya. Banyak kadang orang tua yang nanya. Ini bisa gak buat anak-anak? Bisa. Bisa banget. Malah aku suka. Anak-anak yang ikut. Karena apa ya. Kayak pengen menumbuhkan rasa cinta mereka sama seni gitu loh. Mungkin orang tua zaman dulu. Seni bilang seniman itu kan gak punya masa depan. Atau apa gitu kan. Apa ya. Kerjanya gak jelas. Dengan seni justru sekarang. Semua orang tuh melihat seni dan desain itu dengan hal yang berbeda. Oh ternyata bisa cuan banget ya dari sini. Gitu. Jadi apa ya. Menumbuhkan rasa cinta mereka untuk seni. Melukis. Menggambar itu. Dimulai dari dini sih. Itu aku suka banget ngajarin anak-anak. Luar biasa loh. Emang terbaik nih Mbak Dina deh. Mulia sekali. Mulia sekali loh. Karena dulu. Dulu juga gitu sih. Masa tuh orang tua kan. Terutama bapak yang gak mendukung di bidang seni gitu. Karena kan dokter. Jadi pengennya semua anaknya dokter. Jadi ketika dulu mungkin fasilitas seni pun gak banyak seperti sekarang. Ya otomatis kan kita pengennya ngasih ke orang lain yang lebih gitu kan. Sekarang udah terbuka untuk hal-hal seperti itu gitu. Mantap. Adin. Tadi itu bicara tentang bagaimana menjalankan workshop karena panggilan hati. Bahasa gue. Nah. Kalau boleh buka-buka dikit gitu ya. Buka dapur dikit. Dari segi omset. Sebenarnya menarikan jualan produk atau jualan workshop Mbak Dina. Kalau dari omset. Itu lebih menarik workshop. Karena apa ya. Karena kita ngajarnya cuma kayak 2 jam atau 3 jam gitu. Tapi omsetnya bisa kadang 2 kali lipat dari pendapatan bulanan untuk art merchandise gitu. Itu dari situ gitu. Jadi aku mikir oh dikata workshop itu worth it banget. Tapi setelah kalau dipikir-pikir lagi. Kalau kita cuma menjalankan workshop aja terus tanpa membuat produksi. Kayak apa ya. Aku rasa kayak. Ya aku juga pengen ada eksistensi diri aku di suatu produk. Jadi aku tetap bisa menjual barang-barang. Karena nantinya workshop-workshop itu akan tetap banyak kan. Orang-orang akan terus bikin workshop-workshop baru. Aku pengen tetap menjaga idealis dan eksistensi itu dengan produk-produk art merchandise gitu sih. Mantap. Gue senang banget. Kayaknya ini mendapat gambaran baru tentang dunia seni. Keren. Seni juga bisa jadi bisnis kan. Setuju banget. Untuk setuju banget. Kalau dari tadi Mbak Din. Mbak Din bilang enakan workshop. Lebih dapet cuan workshop dibanding bikin produk. Kalau dari tantangan tersendiri. Susahan workshop atau susahan bikin produk. Tantangannya dimana? Kalau untuk sama aja ya sih sebenarnya. Kalau misalnya produk itu kan kita harus duduk, diem. Kita bikin produk terus-terusan kan. Tapi ketika kalau workshop itu kesulitannya adalah. Karena kan mereka. Mungkin orang-orang baru yang belum pernah melukis. Atau belum pernah membatik. Otomatis kita harus sabar. Sabarnya itu sih. Karena kita harus pahami bahwa mereka itu baru memulai. Jadi kita gak bisa yang namanya. Alah terus kamu harus cepat ini, cepat ini. Bisa-bisa ini. Gak bisa kayak gitu. Itu sih. Lebih kesitunya aja. Berarti kalau dari produk susahnya di SDM. Di pembuatan produk. Kalau workshop susahnya di justru mengendalikan emosi ya. Sebagai pengajarnya itu ya. Karena mereka benar-benar mulai dari awal banget. Itu kita harus ekstra sabar. Gak bisa namanya diburu-buru. Ya kayak gitu sih. Tapi kalau ikut workshop 20-an kali mah berarti valid kan. Pandai mengajar. Apa Mbak Dina gak mau bikin kelas? Kelas kita bikin sendiri kok. Kita udah bikin kelas. Tapi sekolah belum kan? Rutin. Tapi sekolah belum bikin sekolah kan? Kalau sekolah belum. Kita, saya belum siap sih. Maksudnya tuh sekarang lagi sibuk dengan produk gitu. Jadi kelasnya rutin atau reguler? Kenapa? Sorry, kelasnya itu apakah sudah ada yang rutin secara reguler gitu. Tiap bulan atau tiap minggu atau belum? Kalau untuk per minggu ada. Cuman sekarang kita lagi hentikan. Karena banyak apa ya. Kelas-kelas itu kan private gitu. Datang ke rumah masing-masing gitu kan. Itu terlalu memakan banyak energi. Jadi saya hentikan dulu. Karena nanti kan kita mau bikin galeri studio dan workshop. Kita mau fokusin di sana semua gitu. Mantap. Jadi kelas di situ juga. Ini di dekranas ada nih. Iya, dekran banget ya Ayumu Genduts ya. Tapi yang brand itu busul kan. Anyway, bakalan ada yang baru apa lagi nih dari Ayumu Genduts? Kenapa? Bakalan ada apa lagi yang baru dari Ayumu Genduts? Kalau untuk produk baru sih, kita bakal lebih desainnya lebih macam-macam ya. Karena kemarin itu kita diminta buat desain untuk. Kalau biasanya kemarin budaya Jambi, ini kita budaya Indonesia. Itu jadi tantangan banget sih. Karena kan kita harus riset lagi. Dan itu desainnya harus beda-beda. Tapi itu menyenangkan bagi aku. Karena dari dulu aku udah suka gitu. Kita bakal banyak produksi desain baru sih. Yang pasti. Yang pasti bakalan produksi desain baru. Jadi, atau mungkin ada barang baru gitu Mbak Dina? Nggak ada. Kalau untuk barang baru, kemarin dari pihak alu-alu juga mereka pengen minta masukin batik. Karena sebenarnya kita ada fashion. Tapi, apa ya, kita lagi fokusin ke craft-nya dulu, ke krianya dulu nih. Fashion nanti aja. Tapi ternyata dari pihak alu-alun ketika melihat desain batikku, mereka suka. Jadi, mereka mau gabungin nih. Minta digabungin batik sama tas. Jadi, itu nanti akan jadi produk baru kita. Cuma ada di alun-alun. Batik nih, berarti ya. Mutuin ya, Mbak Dina. Berarti teman-teman investor, kalau penasaran sama produknya Mbak Dina, bisa datang ke semua toko alun-alun ya? Yang ada di Grand Indonesia. Ada di mana aja tuh, Mbak? Aku yang punya produk situ aja belum pernah ke sana. Jadi, aku nggak tahu. Aku kadang minta teman-teman di Jakarta buat foto. Kalau lagi kesini-kesini gitu. Tuh, ya ampun. Ntar, gue fotoin Mbak Dina. Tenang, gue take-in. Tolong ya. Tolong ya. Well, anyway, Mbak Dina. Thank you banget loh, Mbak Dina. Udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita. Oke, sama-sama. Thank you banget loh. Mudah-mudahan pin investor yang nonton ini bisa bertambah ilmunya. Dan jangan lupa di-share loh video ini. Yang pasti kita bakal ketemu lagi sama pin investor setiap hari Jumat dengan topik yang nggak kalah menarik. Dari topik kemarinnya. Kalau gitu, kayaknya waktu juga nih kayaknya memisahkan kita ya Mbak Dien, Mas Son. Iya. Kalau gitu, kita mohon undur diri buat pin investor. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Gue Inga Putra. Gue Sonia Kustiawan. Aku Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Bye-bye semua. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih.